Jangan lupa subscribe youtube channel official i-news dan nyalakan loncengnya. Abay protokol kesehatan juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Ratusan mak-mak yang mengantri bantuan UMKM bahkan sampai pingsan karena berdesakan. Ibu-ibu ini mengantri tanpa jarak, bahkan sebagian tidak menggunakan masker. Saking ramainya antrian, bahkan ada yang pingsan karena terlalu lama mengantri. Para ibu ini mengantri untuk menerima bantuan UMKM di Gedung Geraha Insun Medal Sumedang, Jawa Barat. Masyarakat rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta rupiah dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dari kapan, bu, antri? Dari kemarin. Baru bisa sekarang ini ya? Iya, iya. Sudah dapat belum? Belum. Masih menunggu antrian. Bu, antri berkerumun gini nggak takut? Bu, bukan takut lagi. Semasa. Namun karena tidak mengikuti protokol kesehatan, antrian terpaksa dibebarkan petugas. Dengan hanya kegiatan yang berkerumun sudah beberapa hari ini, kami melakukan penindakan dan penyampaian informasi kepada masyarakat akan protokol kesehatan dengan 5M terutama untuk jaga jarak di masa pandemi ini juga menegur dan memberikan sanksi kepada BNI sendiri untuk pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 5 2021 seperti itu. Meski kecewa, para penerima bantuan tetap memubarkan diri. Proses verifikasi akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan dengan membatasi penerima bantuan yang datang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BNHVA, Ainews melaporkan.